Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 54 Pertempuran Babak Pertama Biarpun belum pernah bertarung sendiri, tapi sudah banyak kudengar orang menceritakan tentang kehebatan ilmu silatnya, sesudah berhenti sejenak, kembali tambahnya. Kalau ilmu silat yang dimilikinya tidak hebat dan luar biasa, bagaimana mungkin bisa menjadi istrinya si Raja Pedang yang gila perempuan? Hampir setengah abad lamanya Raja Pedang malang melintang di dalam dunia persilatan dengan meninggalkan banyak sekali kejadian-kejadian romantis, sekarang, justru perempuan jelek macam begitu yang menjadi istri sahnya, itu namanya kualat, memang dia mesti makan karma tersebut. Nyonya Pedang patah hati tertawa dingin semenjak meninggalkan daratan Tionggoan dan hidup mengasingkan diri di Lemhei, belum pernah satu. Kalipun ia balik kemari, tak nyana hari ini dia datang lagi ke daratan, tampaknya besar juga nyali orang ini. Kenapa? Apa sih Raja Pedang punya banyak musuh di sini? Dengan wajahnya yang ganteng, ilmu silatnya yang tinggi, ditambah lagi orangnya tak mau terikat dan hidup dalam suasana percintaan bebas, entah berapa banyak peristiwa menghebohkan pernah ia buat di sini. Orang persilatan memandang dia sebagai duri dalam pelupuk mata, siapa saja berharap bisa mengenyahkan dirinya dari muka bumi. Jadi nyonya pun amat membencinya tanya Seobong Giok Hiong sambil tertawa. Bukan cuma aku, saya yakin setiap manusia di dunia ini pasti membenci lelaki cabul semacam itu, bila ada kesempatan emas untuk membunuhnya, aku tak akan melepaskan peluang tersebut. Meski tidak memberikan tanggapan apapun, dalam hati kecilnya Seobong Giok Hiong berpikir, aku rasa, kejadiannya tak mungkin sesederhana itu, tentu ada udang dibalik batu. Dalam pada itu Li Tiong Hui telah bangkit berdiri, angkat cawan araknya dan berseru lantang. Aku merasa bersyukur dan berterima kasih sekali atas kesediaan saudara-saudara sekalian untuk menghadiri pertemuan puncak di Gunung Hang San kali ini, sebagai tanda rasa terima kasihku yang besar, terimalah sulangan secawan arakku ini, selesai bicara, ia segera meneguk habis isi cawannya. Kata-katanya yang halus, lembut, penuh sopan santun amat mengesankan para jago yang hadir dalam ruang pendopo saat itu, termasuk juga Seobong Giok Hiong pribadi, tanpa terasa banyak orang ikut mengangkat cawan masing-masing dan meneguk habis isinya. Li Tiong Hui selu Seobong Giok Hiong kemudian sambil tertawa dingin, masih ada tidak bala bantuanmu yang belum tiba di sini? Raja Pedang beserta keluarganya bukan termasuk kelompok yang mendukung pihaku, Cici, apakah kau anggap aku sedang menggelar siasat dengan sengaja mengulur-ulur waktu? Kalau memang sudah tiada bala bantuan yang diharapkan, lebih baik kita mulai bertarung. Enci Sobun, apakah kau tak tenang untuk makan di sini? Sindir peksihi yang tiba-tiba sembari tertawa hambar. HMMM bila saat pertarungan sudah dimulai nanti, pertama-tama aku harus menjajal dulu ilmu silat kursus. Kilat yang adik pek pelajari selama ini, pingin tahu seberapa hebat si kepandayan yang kau pelajari itu. Peksihi yang menghela nafas panjang. Hai, Enci Sobun tak usah kelewat memojokan posisiku, sampai waktunya aku pasti akan melayani keinginanmu itu. Berubah hebat paras muka Sobun Giokhiong, namun ia tidak banyak bicara lagi. Terhadap Peksihi yang, Sobun Giokhiong memang menaruh perasaan ngeri yang tak terhingga, walaupun dalam pembicaraan dia selalu berusaha mengejek dan memojokkan posisi gadis tersebut. Padahal dalam hati kecilnya ia benar-benar merasa amat takut kembali Li Tiong Hui memenuhi cawanya dengan arak lalu katanya. Enci Sobun, ada beberapa persoalan ingin ku tanyakan kepadamu, bersediakah kau memberi jawaban? Katakan saja cepat mumpung masih ada kesempatan untuk bertanya, gunakan sebaik-baiknya, sebab setelah pertarungan berkobar nanti, kau sudah tak punya waktu lagi untuk terbuat itu. Dengan membawa begitu banyak jagoan Cici datang meluruk tempat tinggalku, sebenarnya tujuanmu hanya ingin membalaskan dendam atas kematian orang tuamu atau masih ada maksud lain, seperti misalnya ingin merebut kedudukan Bulim Beng Cu. Selain membalaskan dendam sakit hati orang tuaku, kedudukan Bulim Beng Cu pun aku berhasrat untuk merebut serta mendapatkannya. Cici, sebagian besar pembunuh orang tuamu telah hadir dan berkumpul semua di sini, memang inilah kesempatan terbaik buat Cici untuk membalas dendam, sedang mengenai posisi seorang Bulim Beng Cu, seandainya Cici berhasrat dengan senang hati kedudukan tersebut akan ku persembahkan kepadamu. Saabun Giyok Siong tertawa dingin. Aku tak sudi menjabat sebuah kedudukan tinggi yang diperoleh dengan gampang, kedudukan tersebut harus ku rebut dengan mengandalkan tenaga, pikiran serta kemampuanku sendiri, aku ingin seluruh umat persilatan betul-betul tunduk dan takluk 100% kepadaku, mau turuti semua perintahku dengan ikhlas dan takluk. Aku tak ingin kedudukan Bulim Beng Cu yang kupangku nanti diperoleh secara kebetulan seperti dirimu. Kalau begitu, kecuali terjadi suatu pertarungan habis-habisan aku sudah tidak mempunyai pilihan lain lagi. Saabun Giyok Hiong tertawa hambar. Jadi kau anggap jauh-jauh aku membawa rombongan besarku datang kemari hanya bermaksud untuk mengajak kau bergurau. Aai, bila Cici sudah berketetapan begitu, aku tak ada jalan lain kecuali melayani keinginanmu. Sementara pembicaraan berlangsung, hidangan mengalir masuk ke ruangan tiada hentinya. Cici, kembali Li Tiong Hui berkata sambil menyumpit hidangan, silakan mengisi perutmu dengan sedikit hidangan yang ada, daripada kau kehabisan tenaga bila harus bertempur nanti. Aku rasa, di lain waktu masih cukup banyak kesempatan untuk menikmati hidangan, kenapa aku mesti buang waktu dengan percuma? Jadi Cici sudah menemukan care, terbaik untuk melangsungkan pertarungan ini tanya Li Tiong Hui sambil meletakkan kembali sumpitnya ke meja. Aku rasa care, terbaik untuk melangsungkan pertarungan ini adalah langsung bertempur dengan mengandalkan kemampuan serta kekuatan masing-masing, kenapa harus dicari jalan lain yang merumitkan. Maksudku, dengan care bagaimana kita akan melangsungkan pertarungan ini? Menurut pendapatmu, tanda petik, kita akan bertempur partai demi partai, babak demi bahak atau bertarung secara massal. Kalau soal itu sih kau putuskan saja sendiri. Heran amat orang ini, pikir Li Tiong Hui dalam hati, padahal dia sudah mempunyai rencana, kenapa tidak dikemukakan secara belak-belakan? Ia mencoba memperhatikan situasi dalam perjamuan tampak peksi yang sedang memandang keempat penjuru dengan pandangan santai, seakan-akan ia sama sekali tidak mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Seabun Giok Hiong mengangkat cawannya sambil meneguk habis isinya, kemudian baru ujarnya. Sebagai seorang tamu, kurang pantas bagiku untuk mendahului tuan rumah, jadi lebih baikkah saja yang memberikan usulan serta keputusannya ku jamin usulanmu tak berakalku tampik, satu-satunya harapanku adalah pertarungan bisa segera diselenggarakan sehingga sebelum malam hari tiba nanti, siapa menang siapa kalah sudah ada keputusannya. Bagus sekali, kalau Toh Cici sudah memberi mandat kepadaku untuk mengambil keputusan aku pun akan segera beberkan semua perencanaanku. Aku rasa, meski jumlah kedua belah pihak sangat besar dan banyak bukan berarti semua orang harus turun tangan dalam kancah pertarungan ini. Belum habis perkataan itu diucapkan Seabun Giok Hiong telah menukas sambil tertawa terkekeh-kekeh. Pihak Sio IIMP lelah menggetar formasi Lohantin di muka pendoposana, formasi semacam itu termasuk pertarungan satu lawan satu atau pertarungan keroyokan. Tentu saja pertarungan seperti itu termasuk pertarungan keroyokan, jawab Li Tiong Hui E.4, sementara dalam hatinya berpikir. Seabun Giok Hiong benar-benar sangat hebat, ternyata ia tahu kalau pihak Sio IIMP telah menggelar formasi Lohantin di depan pendoposana. Terdengar Seabun Giok Hiong berkata lagi, Aku harus kemukakan juga sebuah pandanganku yakni selama aku bertarung melawan seseorang, selama ini aku mempunyai suatu pandangan yang jauh berbeda dengan pandangan orang biasa, terlepas jalan lici atau kerakeji macam apapun yang hendak dilakukan asal bisa menaklukan pihak lawan, hal ini sudah kuanggap sebagai suatu kemenangan. Eh, jalan pemikiranmu itu memang cukup adil, sindir Pek Si Hyang. Tentu saja adil, apakah nonapak tidak puas dengan pandanganku ini? Pek Si Hyang angkat wajahnya melihat waktu, kemudian kepada Li Tiong Hui katanya, Kini semua jago yang ingin hadir dalam pertemuan puncak ini telah hadir, aku rasa kita pun tak usah menunggu lebih lama, kalau memang nona seabun sudah tak sabar menunggu, apa salahnya bila pertarungan akbar segera kita buka? Li Tiong Hui mengiakan, bangkit berdiri, memandang para jugo sekejap lalu tanyanya, apakah saudara sekalian sudah makan kenyang? Sudah sahut para jago serentak. Nona seabun sudah tak sabar menanti, karena itu bila ada di antara saudara sekalian belum puas minum arak, minumlah dulu sepuasnya, bila belum puas makan, isilah perut Anda sekenyangnya. Bila sudah cukup puas, mari kita keluar dari pendopo, di sana sudah tersedia lapangan yang cukup luas untuk melangsungkan pertarungan kita. Dapat segera melangsungkan pertarungan yang telah kita nantikan selama ini. Serentak para jago bangkit berdiri, keluar dari ruang pendopo menuju ke lapangan yang telah tersedia. Biarpun sebagian besar jago sudah keluar dari ruangan, ternyata para tokoh yang duduk semoja dengan seobong Jiyok Hiong masih tetap duduk tak bergerak di tempat semula. Karena perempuan itu tidak bangkit berdiri, nyonya pedang patah hati, Gou Tokyong Chu serta Tia Sikong juga tidak turut bangkit dari tempat duduknya. Seng Lem Chiao, Pek Si Hyang serta Si Dewa Cebol Cugi ikut tidak bangkit juga dari tempat duduknya. Menyaksikan hal ini, dengan perasaan keheranan Li Tiong Hui berpikir, aneh betul perempuan ini, tadi ia mendesak terus untuk segera dilangsungkan pertarungan sekarang dia malah duduk tak bergerak dari posisinya, aneh apa-apaan dia ini? Berpikir sampai di sini, dia pun berseru. Mari enci seabun, semua orang sudah menanti. Seabun Jiyok Hiong menyapu sekejap ke seluruh ruangan, benar juga, semua jago telah meninggalkan ruang perjamuan kecuali keluarga si Raja Pedang yang masih tetap duduk di tempat semula. Melihat pangeran pedang mengawasi wajahnya terus dengan mata melotot, kontan saja amarah seabun Jiyok Hiong berkobar, sambil tertawa dingin serunya, apa yang kamu pelototkan terus? Hati-hati ku congkel keluar biji matamu pangeran pedang tidak marah, pun tidak memberi komentar, dia hanya tersenyum. Agaknya Pek Si Hyang sudah bisa menebak isi hati seabun Jiyok Hiong, tiba-tiba sindirnya sambil tertawa hambar. Cici seabun apakah kau enggan meninggalkan ruangan ini karena masih ada diriku disini? Benar, aku rasa persoalan di antara kita berdua harus segera diselesaikan daripada Li Tiong Hui turut campur di dalam masalah ini. Apanya yang perlu diselesaikan tanya Li Tiong Hui keheranan. Hanya urusan pribadi kami berdua, Lebih baik kau tak usah turut campur sambil tersenyum Pek Si Hyang berkata pula. Enci seabun khawatir aku mengaturkan strategi bagimu dalam pertarungan nanti hingga merepotkan pihaknya, oleh karena itu dia bermaksud menghabisi nyawaku lebih dulu. Ternyata kau memang amat pandai puji seabun Jiyok Hiong sambil tertawa dingin. Mendadak dayang berbaju hijau yang berada di belakangnya mencabut keluar sebilah pedang yang berada di bahunya, kemudian dengan kecepatan luar biasa menerjang ke arah Pek Si Hyang sambil melepaskan sebuah tusukan maut. Buru-buru Li Tiong Hui memberi tanda, Si Suk Memurung yang berada di belakangnya segera menyahut, melepaskan sebuah pukulan dasyat dan berdiri menghadang di muka Pek Si Hyang. Minggir kamu hardik dayang berbaju hijau itu sambil tertawa dingin. HMMM, tidak semudah itu, Jengek Suk Memurung Sinis. Dayang berbaju hijau itu membentak nyaring, pedangnya diputar dua kali di tengah udara, mendadak sasarannya berubah, kali ini dia tusuk dada Suk Memurung dengan kecepatan bagaikan kilat. Suk Memurung sama sekali tidak meloloskan senjatanya dengan pukulan dasyat yang dilepaskan tangan kirinya. Dia tahan serangan pedang yang tiba, dengan kelima jari tangan kanannya yang setengah ditekuk. Terbentuk cengkeraman ia balas mengancam pergelangan tangan kanan dayang tersebut. Melihat dayangnya yang pertama sudah dihadang Suk Memurung, So Bon Giyok Hiong segera memberi tanda kepada tiga orang dayang lainnya sambil berseru. Kalian serentak maju bersama. Li Tiong Hui tak mau kalah, dia pun memberi tanda kepada si Dewa Buas yang berbaju merah, Iblis Jahat yang berbaju hijau dan setan gusar yang berbaju kuning untuk serentak maju bersama menyongsong kedatangan ketiga orang dayang tadi. Dalam waktu singkat delapan orang terbagi dalam empat partai terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru dalam ruang pendopo itu. Kepada Ngo Toh Kiong Chu yang duduk di sisinya, So Bon Giyok Hiong kembali berseru. Kiong Chu, sudah saatnya untuk pamerkan kebolahanmu. Rupanya meski So Bon Giyok Hiong tidak percaya kalau peksih yang bisa melatih sejenis ilmu silat yang mahasakti dalam waktu relatif singkat, namun di hati kecilnya tetap muncul suatu perasaan takut yang luar biasa, diakwatir bila apa yang dikatakan peksih yang merupakan suatu kenyataan maka kesulitan yang bakal dihadapi pasti akan bertambah besar. Itulah sebabnya walau pertarungan sudah berlangsung ia masih segan untuk turun tangan sendiri. Di antara keempat orang jagoan dari kubu Sab Bon Giyok Hiong, ilmu silat yang dimiliki Ngo Toh Kiong Chu terhitung yang terlemah, namun ilmu beracun serta binatang beracunnya susah dilawan dan dihadapi siapapun. Dalam keadaan demikian, ia berharap peksih yang bisa diracuni oleh jagoannya itu entah dengan care apapun, asalkan korbannya bisa dilenyapkan dalam waktu singkat, dengan matinya peksih yang maka situasi pasti bisa dikendalikan olehnya. Tentu saja Ngo Toh Kiong Chu tidak mengerti latar belakang tersebut, lagi pula dia pun tak pernah memandang sebelah mata pun atas kemampuan yang dimiliki gadis tersebut, rengeknya sambil tertawa dingini. Bocah perempuan, tadi kau enggan meneguk habis arak beracun ku, bagaimana kalau sekarang kau saksikan kehebatan binatang beracun ku yang lain? Lebih baik jangan terburu napsu dulu jawab peksih yang sambil menggeleng. Pesan terakhir apa yang ingin kau sampaikan? Ayo cepat diutarakan. Peksih yang tertawa dingin. Seabun Giyok Hiong ejeknya dingin, kenapa kau tak berani turun tangan sendiri terhadapku? Sudah tahu kalau serangan terhadapku bisa mengakibatkan kematian, kenapa kau suruh orang lain menyambung nyawa untuk mu Sabun Giyok Hiong tersenyum. Tidak ku sangka dengan tubuh yang lemah gemulai, nada berbicara mu sombongnya luar biasa, kau tahu nama besar Kiong Chu sudah tersohor sampai di mana-mana, dengan mengutarakan pembicaraan semacam itu, sama artinya kau tak pandang sebelah mata pun atas kemampuannya. Tanda petik. Nampaknya makin lama watakmu semakin rusak kau anggap aku tak sanggup menghabisi nyawamu bentak peksih yang marah. Sementara itu Ngo Tokiong Chu sudah mengeluarkan seekor ular berbisa yang siap diluncurkan ke arah gadis tersebut. Hatinya tergerak begitu selesai mendengar tanya-jawab kedua orang tadi, tanpa terasa pikirnya. Betul juga perkataan budak ini, kalau nona ini kelewat gampang untuk dihadapi, kenapa seabon Giyok Hiong tidak turun tangan sendiri untuk menghadapinya. Malahan aku yang disuruh menghadapi dia, HMMM, aku tak boleh nyerempet bahaya demi kepentingan orang lain. Berpikir sampai di sini, dia pun urungkan niatnya untuk turun tangan. Peksih yang menyapu sekejap wajah Ngo Tokiong Chu, lalu katanya lagi dengan suara dingin. Seabon Giyok Hiong bisa meminta kepadamu untuk turun tangan menghadapiku, aku rasa kau pasti memiliki suatu kepandayan yang hebat, kenapa tidak kau cobakan sekarang untuk menghadapiku? Tanda petik. Berubah hebat paras muka Ngo Tokiong Chu setelah mendengar perkataan ini, alis matanya bekernyit, hawa napsu membunuh menyebar menyelimuti seluruh wajahnya, dalam hati ia berpikir. Sehebat-hebatnya ilmu silatmu, tak mungkin kau bisa menghabisi nyewaku hanya dalam satu kali gempuran, kelewat jumawa perkataannya ini. HMM, sekarang kau telah memojokkan posisiku dengan perkataan tajam, bila aku tetap menggantulun tangan, orang lain pasti akan menertawakan ketidakbecusanku. Berpikir begitu ia pun berseru sambil tertawa dingini, baiklah, bersiap-siaplah menerima seranganku. Dengan pandangan tajam Seobong Giyok Hiong mengawasi gerak-gerak kedua orang itu, dia ingin menyaksikan siapa yang keluar sebagai pemenang dalam pertarungan tersebut. Belum lagi Ngo Tokiong Chu melepaskan makhluk beracunnya untuk melancarkan serangan, tiba-tiba ia saksikan peksi yang malahan memejamkan matanya seolah-olah tidak peduli dengan dirinya, tindak tanduk gadis tersebut kontan memancing rasa keheranan dalam hati kecilnya. Aneh benar budak ini, demikian ia berpikir bukannya bersiap-siap menerima serangan, kenapa ia malahan pejamkan matanya rapat-sapat. Apa-apaan dia tampak peksi yang masih dengan matuh, terpejam bergumam. Manusia hanya bisa mati satu kali, bila kau tak khawatir menghadapi kematian, silakan saja melepaskan serangan terhadapku. Sepanjang hidup, belum pernah Ngo Tokiong Chu menjumpai lawan seperti ini, bersikap begitu tenang dan mantap walaupun ancaman telah berada di depan mata, justru karena keandahan sikap lawannya, kembali dia mengurungkan niatnya untuk melepaskan serangan. Nona Seabun, tanyanya tiba-tiba, permusuhan apa sih yang terjalin antara kau dengan dirinya? Sebetulnya tak ada permusuhan khusus antara kami berdua, tapi sekarang, posisi kita kan sudah berhadapan sebagai musuh, ini berarti kalau bukan dia yang mati, kau lah yang mampus, oleh sebab itu Kiong Chu boleh turun tangan sesuka hati, tak perlu sungkan-sungkan lagi. Ngo Tokiong Chu tertawa hambar. Buda ini sesumbar dengan mengatakan sanggup merobohkan musuhnya hanya dalam satu kali pukulan, entah ancamannya ini benar atau tidak. Tampaknya sikap Pek Si Hyang yang begitu tenang justru mendatangkan perasaan sangsi dan curiga bagi Ngo Tokiong Chu, oleh sebab itu ia tak ingin turun tangan secara gegabah. Melihat suasana berubah jadi kaku dan nampaknya bila tak segera dilerai maka pertarungan tak bisa dihindari, Li Tiong Hui tersenyum sambil katanya. Enci Sobun, oleh karena Anda sendiri segan menyerempet bahaya, aku lihat saudara ketua dari Istana Pancaracun pun tak berniat adu nyawa dengan percuma, aku rasa lebih baik kita geser dulu ke halaman luar, di situ kita bisa menggunakan segenap kemampuan yang dimiliki untuk beradu kepandayan sekalian disaksikan segenap anggota dunia persilatan yang telah menunggu di sana. Perkataan Li Beng Cu sangat tepat, ketua Istana Pancaracun segera menimpali, kalau toh pertarungan tak bisa dihindari, lebih baik kita tentukan menang kalah dalam suatu pertarungan resmi. Sebenarnya Sobun Giok Hiong berniat melukai Pak Sihi yang lebih dulu sebelum meninggalkan ruang pendopo agar dalam pertarungan nanti ia bisa lebih berkonsentrasi untuk menghadapi kawanan jago lainnya, dalam perhitungannya, asal gadis tersebut dapat dirobohkan maka seluruh umat persilatan bisa dibuat gempar atau paling tidak timbul rasa ngeri mereka terhadap dirinya, maka dengan manfaatkan kesempatan tersebut dia bisa melukai mereka untuk selanjutnya menghabisi perkampungan keluarga Hang San dan membalaskan dendam bagi kematian orang tuanya. Asalkan umat persilatan bisa dikalahkan akan terbukalah peluang baginya untuk merebut kedudukan sebagai ketua dunia persilatan. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar perhitungan, sikap tenang Pek Si Hyang justru membuat keder ketua istana panca racun hingga mengurungkan niatnya untuk turun tangan. Menyaksikan hal tersebut, dengan suara dingin seobong Yeok Hiong pun berkata, Adik Pek, pengorbananmu kelewat besar, maka ada baiknya kau bersikap lebih berhati-hati di kemudian hari. Warna semu merah mulai menghiasi wajah Pek Si Hyang, nampaknya gadis ini agak naik darah, sahutnya. Tampaknya walaupun aku enggan membunuh orang tapi ada seseorang justru berusaha memojokkan terus posisiku, HMM, nampaknya aku harus membunuh beberapa orang lebih dulu sebelum memuaskan hatimu. Seorang gadis lemah lembut yang semula berwajah pucat piah seperti mayat, tiba-tiba berubah begitu kaku dan keras hati bahkan sinar matanya memancarkan cahaya yang menggidikan hati, perubahan drastis ini segera mengejutkan banyak orang. Seabun Giyok Hiong adalah seorang tokoh silat yang cukup berpengalaman dari sikap serta mimik muka yang diperlihatkan Pek Si Hyang saat ini, ia sadar bahwa gadis tersebut bukan lagi gertak sambal saja, tapi ia benar-benar mampu membunuh seseorang hanya dalam satu kali gempuran, bahkan dari sinar matanya yang begitu tajam, ia pun dapat menangkap bahwa gadis tersebut benar-benar telah mempelajari sejenis ilmu silat yang amat tangguh. Melihat gelagat yang sangat tidak menguntungkan ini, buru-buru ia berteriak keras, Tahan keempat orang dayangnya serentak menghentikan serangannya, begitu pula dengan keempat iblis yang siap bertarung, yaitu si dewa buas, iblis jahat, setan gusar serta sukma murung. Kita menuju ke lapangan pertarungan lebih dulu kembali perintahnya. Sementara mengayunkan langkahnya menuju ke lapangan di luar pendopo, dalam hati kecilnya So Bon Giok Hiong memeras otak mencari akal bagaimana caranya menghadapi peksi yang, ia tahu situasi yang dihadapinya saat ini teramat kritis, itu berarti bila ia gagal menghabisi gadis tersebut secara terang-terangan, maka ia mesti membokongnya secara gelap. Yang dimaksudkan sebagai lapangan pertarungan tak lebih hanya sebuah lapangan rumput yang tak terlalu luas, di sekelilingnya terhadap bentangan tali yang membentuk Arna dengan dreptan bangku berjajar di luar garis Arna tersebut. Dalam pada itu, sekeliling Arna telah dipadati kawanan jago yang siap mengikuti jalannya pertarungan tersebut, masing-masing golongan membentuk grupnya sendiri hingga mana golongan musuh dan mana golongan teman terlihat jelas sekali. Enci So Bon, silakan menempati kursi utama kata Li Tiong Hui kemudian sembari memberi hormat. Seabun Giyok Hiong memutar pandangan matanya memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian pelan-pelan berjalan menuju ke arah barat dan mengambil tempat duduk di sana. Nyonya Pedang Patah Hati, Ketua Istana Pancara Cun serta Tia Sikong sekalian masing-masing menempatkan diri pula di samping gadis tersebut. Karena pihak lawan telah mengambil posisinya di sebelah barat, maka Li Tiong Hui dengan memimpin pasukannya menempatkan diri pada posisi sebelah timur Li Tiong Hui melirik Pek Si Hiang sekejap lalu bisiknya, Nona Pek, apakah kau ingin duduk di pihakku Pek Si Hiang manggut-manggut? Bila aku duduk kelewat jauh dari sisimu bagaimana caramu menghadapi So Bon Giyok Hiong? Biarpun dalam hati kecilnya Li Tiong Hui kurang senang atas perkataan tersebut, namun ia sadar bahwa apa yang dikatakan gadis tersebut memang suatu kenyataan, maka sahutnya kemudian sambil tersenyum. Baiklah, silakan Nona Pek duduk di sisiku dan membantu aku menghadapi serabuan musuh. Maka kedua orang gadis tersebut duduk bersanding pada kursi utama. Dalam pada itu kawanan jago juga telah menempatkan diri masing-masing, suasana berubah jadi sangat hening kecuali suara angin yang berhembus sepoi-sepoi. Nona Pek, apa yang harus kita lakukan sekarang bisik Li Tiong Hui kemudian? Serbuan tentara harus dibendung dengan panglimat, lihat dulu siapa yang diterjunkan So Bon Giyok Hiong dalam babak pertama nanti, kemudian kita baru memilih orang yang tepat untuk menghadapinya. Sementara kedua orang itu sedang berbincang-bincang, So Bon Giyok Hiong telah berseru lantang. Li Beng Cu, kita boleh mulai bertarung bukan katakan saja apa kehendakmu aku pasti akan menuruti keinginanmu. Tidak baik tamu mendahului tuan rumah silakan Li Beng Cu utarakan keinginanmu. Akaha, jangan bagaimanapun juga Cici adalah tamu undanganku, tidak baik tuan rumah berebut dengan tamunya, lebih baik Cici saja yang mengutarakan kehendakmu, So Bon Giyok Hiong termenung dan berpikir sejenak. Akhirnya dia berkata, apa artinya usulan yang kuajukan nanti bakalnya juga ditolak mentah-mentah oleh Li Beng Cu? Aku rasa, lebih baik kau yang mengajukan prasyaratnya. Belum sempat Li Tiong Hwi mengucapkan sesuatu, peksihi yang telah mendahului. Jangan kau sanggupi keinginannya, kau bakal terjebak oleh siasat busuknya. Kenapa? Masa kita harus perlihatkan kelemahan sebelum pertarungan dilangsungkan? Bila kau termakan oleh jebakan busuknya hingga mengucapkan janji, maka sesal kemudian tak ada gunanya, lebih baik tolak mentah-mentah usulannya itu. Jadikah sudah tahu apa yang bakal dia katakan? Seandainya ia mengajukan alasan agar korban yang jatuh pada kedua belah pihak tidak terlalu parah maka lebih baik urusan diselesaikan oleh kedua belah pihak pimpinan tertingginya, apakah kau akan menyetujui? Li Tiong Hwi termangu, sampai lama kemudian baru sahutnya, terima kasih banyak atas nasihat dan petunjukmu. Bagi dirinya, kedua belah pihak telah saling berhadapan sebagai musuh, berarti kalau bukan dia mati tentu kau yang hidup, pihak manapun tak rela melepaskan setiap peluang yang ada untuk meraih kemenangan, jadi hadapi saja perempuan itu dengan segenap kemampuan yang kau miliki, kita pasti punya care untuk membendung serta menghadapi gempurannya. Tanda petik. Selesai mendengar perkataan itu, Li Tiong Hwi berpikir di dalam hati. Betul juga ucapan ini, bukan saja bisa menjaga kehormatanku, lagi pula kita bisa hadapi mereka dengan lebih lues dan lentur. Ketika sampai lama sekali belum kedengaran suara jawaban dari Li Tiong Hwi, sambil tertawa dingin Seobon Giok Hiong mengejek. Li Beng Cu, kenapa tiba-tiba membungkam ingin membatalkan pertarungan ini? Perkataan Enci Seobon kelewat serius, bila aku benar-benar keder dan ciut hati terhadapmu tak nanti aku berani memusuhimu hingga kini, diam-diam Seobon Giok Hiong berpikir. Sekali kau salah bicara, mampus kalian semua untuk selamanya, maka untuk mewujudkan keinginannya ini, kembali dia berkata. Apabila Li Beng Cu sudah setuju, maka aku ingin sekali menantang dirimu untuk bertarung pada babak yang pertama ini, memandang sikapmu yang selama ini selalu menganggapku sebagai kakak, akanku hadapi dirimu dengan tangan sebelah, asal dalam pertarungan nanti kau berhasil mengalahkan diriku. Maka seketika itu juga akanku bawa semua anak buahku untuk pergi tinggalkan tempat ini dan mulai detik ini kuanggap kau sebagai satu-satunya Bu Lim Beng Cu serta tidak akan mencampuri urusan dunia persilatan lagi. Seandainya tidak diperingatkan Pak Sihi yang lebih dulu, sudah bisa dipastikan Li Tiong Hui akan termakan oleh jebakan ini, tapi sekarang, sikapnya amat tenang dan sama sekali tak terpengaruh sindiran lawan, malah katanya sambil tersenyum. Keliru besar bila Enci Sabun berpendapat begini sekarang, kita harus bertarung mencari kemenangan dengan andalkan kemampuan masing-masing, ini berarti siapa memiliki kekuatan seberapa harus digunakan untuk menghadapi resiko sesuai dengan kadar kekuatannya, Aku memang tahu Enci Sabun adalah pemimpin dari golonganmu, sedang aku pun pemimpin dari golonganku, jadi kelewat dini bila kita berdua mesti bertarung duluan, Nona Si Bun, apapun kemampuan yang Anda miliki boleh kau beberkan sekarang, asal kau sanggup mengalahkan kekuatanku, pada akhirnya toh mau tak mau aku harus turun tangan juga menghadapi Anda. Dengan perasaan jengkel Sabun Giok Hiong melotot sekejap ke arah Pek Si Hyang, ia tahu rencananya gagal total gara-gara ulah gadis tersebut, katanya kemudian. Nampaknya tamu memang tak boleh mendahului tuan rumah, lebih baik Li Beng Cu yang menentukan langkah berikut. Sebagaimana diketahui kedua belah pihak sama-sama memandang serius hasil pertarungan ini, bila dalam babak pertama sudah menderita kekalahan maka kekalahan tersebut akan sangat mempengaruhi semangat juang rekan-rekan lainnya meski belum tentu mempengaruhi seluruh situasi, oleh sebab itu orang pertama yang harus diterjunkan dalam pertarungan pembukaan ini merupakan kunci kesuksesan seluruh babak pertarungan ini. Itulah sebabnya untuk memilih orang pertama yang akan diterjunkan dalam pertarungan ini, masing-masing pihak harus menganalisa secara teliti dan serius agar tidak menderita kerugian besar dalam pertarungan nanti, Li Tiong Hui melirik Pek Si Hyang sekejap lalu bisiknya. Nona Pek Siobong Giok Hyang bersikeras enggan mengutus orangnya lebih dulu, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Dia ingin mencari kemenangan dari pertarungan babak pertama ini, lebih baik Nona utus orang yang bisa mendatangkan seribu pertanyaan baginya. Tapi siapa yang paling cocok? Pilihlah seseorang yang sama sekali di luar perhitungannya, tentang siapa orangnya, kau harus putuskan sendiri. Li Tiong Hui jadi serba salah, sampai lama sekali ia putar otak namun belum juga ditemukan orang yang paling cocok. Sementara ia sedang serba salah, tiba-tiba Seng Lem Chiao tampilkan diri seraya berseru, Li Beng Cu. Begitu melihat kemunculan tokoh tersebut, Li Tiong Hui segera berpekik di dalam hati. Akaha kenapa aku lupa dengan orang ini, memang paling cocok bila dia yang tampil dalam pertarungan babak pertama ini berpikir begitu segera sahutnya, ada apa Li Tiong Hui? Aku bersedia terjun dalam pertarungan babak pertama ini. Sesungguhnya Bo Am Pue tak berani memohon kepada Li Tiong Hui untuk terjun dalam pertarungan babak awal ini bila Li Tiong Hui tidak menawarkan diri. Beng Cu kelewat serius. Kalau begitu aku berharap Li Tiong Hui bisa menangkan pertarungan pembukaan ini. Seng Lem Chiao menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat tersebut segera diurungkan kembali. Pelan-pelan ia terjun ke tengah arena dan berkata, Aku hanya seorang tua yang cacat, adakah seseorang jago yang bersedia memberi petunjuk kepadaku? Mimpi pun So Bon Giok Hiong tidak menyangka kalau pihak lawan akan terjunkan seorang tokoh misterius dalam pertarungan babak pertama, untuk sesaat dia sendiri yang kebuakan dan tak tahu siapa yang mesti diterjunkan. Dia mencoba memandang kawanan jago-jagonya, namun tak satu pun di antara mereka yang menyediakan diri untuk tampil secara sukarlah, nampaknya orang-orang itu segan menjadi tumbal yang pertama. Setelah memperhatikan sekian lama kawanan jago yang berjajar di belakangnya, Si Bon Giok Hiong menghentikan pandangan matanya ke wajah ketua istana panca racun, katanya pelan. Bukankah Kiong Chu punya ganjalan dan permasalahan dengan orang gagah itu? Bagaimana kalau Anda saja yang menghadapinya? Ketua istana panca racun tidak banyak komentar pelan-pelan lah bangkit berdiri dan beranjak menuju ke tengah lapangan. Dengan suara lantang kembali So Bon Giok Hiong berseru. Kiong Chu, dalam pertarungan ini, kedudukan kita adalah saling bermusuhan sebagai musuh bebu yutan, Ini berarti siapa lengah dia harus menggadaikan nyawanya, oleh sebab itu kau tak perlu sungkan untuk menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk merobohkan lawan, yang penting musuh harus direbohkan secepatnya. Ia cukup sadar bahwa keahlian khusus orang itu terletak pada makhluk-makhluk beracunnya, Oleh karena takut rekannya agak sungkan menggunakan keahliannya karena ditonton banyak jago, maka sebelum jadi kaset ia memberi peringatan terlebih dulu. Dengan metu, tunggalnya yang tajam Seng Lem Chiao mengawasi wajah ketua istana panca racun lekat-lekat, kemudian katanya, Dilihat dari kemampuanmu yang berhasil mendirikan suatu partai dengan andalkan makhluk-makhluk beracun, aku percaya ilmu yang kau pelajari pasti cukup tangguh, tapi sayang sudah kelewat banyak kejahatan yang kau perbuat, jadi orang semacam kau lebih pantang untuk mati. HMM, jangan sombong dan mengomentari ulahku, menangkan dulu aku sebelum banyak bacot. Apapun kelebihan yang kau miliki ada baiknya digunakan sejak awal pertarungan, sebab bila nasibku lebih mujur hingga sanggup mengalahkan dirimu, aku pasti akan cabut nyawamu untuk membasmi kejahatan dari muka bumi. HMM, kau tidak merasa terlalu awal untuk ngebacot senaknya potong ketua istana panca racun mangkel. Kemudian setelah berhenti sejenak kembali lanjutnya, Nah, hati-hatilah. Sepasang tangannya diayunkan secara tiba-tiba, dua kilatan cahaya warna hijau segera meluncur ke depan langsung menyambar ke tubuh Seng Lem Chiao. Dengan cekatan Seng Lem Chiao mengibaskan tangan kanannya melepaskan sebuah pukulan dasyat untuk merontokkan kilatan cahaya yang datang dari sebelah kanan, sementara tangan kirinya menyambar secepat kilat mencengkeram kilatan cahaya yang datang dari kiri. Termakan gempuran dasyat Seng Lem Chiao yang dipancarkan dari pukulannya, cahaya di sebelah kanan itu segera tergetar dan rontok ke samping, sementara kilatan cahaya yang datang dari sebelah kiri berhasil dicengkeram tokoh bermata satu ini. Tapi begitu semua orang tahu apa yang berhasil ditangkap tokoh tersebut, serem tak para jago tertegun dan berseru kaget. Rupanya kilatan cahaya hijau itu bukan sembelarangan senjata rahasia, melainkan dua ekor ular kecil berwarna hijau pupus. Ular di sebelah kanan yang tergempur telak oleh pukulan Seng Lem Chiao tadi segera terguling ke tanah, menggeliat beberapa kali kemudian mati, sebaliknya ular di sebelah kiri yang kena cengkeram jago tua itu segera membalikan ekornya dan balas menghantam lima jari lawannya. Sambil tertawa dingin ketua istana panca racun mengejek. Jangan kau lihat ular itu kecil, kekuatannya luar biasa sekali, sisik di seluruh badannya mengandung bisayang. Paling jahat dan mematikan bila tergurat sedikit saja, wahai Seng Lem Chiao, nama besar pun bakal musnah di tanganku hari ini. HMM, tak nyana kemampuanmu cuma begitu saja. Seng Lem Chiao mendengarkan kepalanya berpekek panjang, sahutnya, kau anggap hanya seekor ular kecil sanggup menghancurkan namaku? Meminjam kesempatan di saat berpekek nyaring tadi, ia kerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya dan menggencek tular yang dicengkeramnya itu keras-keras, tak ampun hancuran tubuh ular tadi menjadi berkeping-keping dan berserakan di tanah lapang. Bagi kawanan jago yang menonton jalannya pertarungan itu, demonstrasi tenaga dalam semacam ini tidak menimbulkan decak kekaguman yang terlalu berlebihan, sebab bagi setiap orang yang memiliki tenaga dalam cukup sempurna, melakukan hal yang sama bukanlah suatu pekerjaan susah. Berbeda sekali bagi pandangan ketua istana panca racun yang mengetahui jelas sejauh mana kemampuan bertahan dari ular-ularnya itu, dengan perasaan kaget bercampur terkesiap segera pikirnya. Tak nyana ilmu silat yang dimiliki tua bangka bermata satu ini luar biasa hebatnya, dari kemampuannya menghancurkan ularku dengan sekali genjetan saja, bisa diperkirakan kekuatannya mencapai 500 kati lebih, aku mesti waspada dan tak boleh kelewat gegabah. Rupanya ular kecil itu termasuk sejenis ular kecil yang punya kulit bersisik amat tebal, kulit yang tebal tersebut. Tidak gampang terpotong, jangan lagi menggunakan tangan, dengan senjata tajam pun belum tentu bisa mengirisnya. Selesai menghancurkan ular kecil itu, kembali Seng Lem Chiao berkata sambil tertawa dingin. Gouto Kiong Chu, aku tahu hatimu tak akan puas bila aku tak memberi kesempatan kepadamu untuk mengeluarkan seluruh kepandayan simpananmu, nah bila masih ada kepandayan lain yang ingin kau gunakan, pergunakanlah segera mumpung masih ada kesempatan kalau tidak akulah yang akan melakukan serangan balasan. Kau coba lagi kehebatanku ini bentak ketua istana pancaracun tiba-tiba. Terlihat beberapa sosok bayangan hitam meluncur ke arah tubuh Seng Lem Chiao dengan kecepatan luar biasa. Dengan cekatan Seng Lem Chiao mengayunkan tangannya berulang kali, beberapa sosok bayangan hitam yang meluncur dengan kecepatan tinggi itu serintak terbabat rontok ke atas tanah. Tatkala semua jago mengalihkan perhatiannya ke tanah, maka tampaklah rumpat sosok kebuang sepanjang setengah depa tergeletak mati di situ, semua binatang beracun itu sudah mati hancur karena termakan getaran pukulan yang amat dasyat. Kemampuan ketua istana pancaracun menyerang musuh dengan makhluk beracun sebagai senjata rahasia segera menggidikan hati kawanan jago yang hadir dalam arna saat itu, tanpa sadar pikir mereka. Entah berapa banyak makhluk beracun yang disembunyikan di balik jubah kombornya yang pria tak mirip pria, perempuan tak mirip perempuan itu? Begitu berhasil memusnahkan kawanan kebuang yang menyergap dirinya tadi, Seng Lem Chiao segera mendesak maju sambil melancarkan serangan kilat ketubuh perempuan nyentrik itu, pukulannya yang tajam bagaikan ayunan golok langsung membacok dari sisi kiri ke tengah badan. Buru-buru ketua istana pancaracun melangkah mundur untuk meloloskan diri, kemudian tangan kirinya di balik melancarkan pula sebuah serangan balasan Seng Lem Chiao mendengus dingin. HMMM sudah cukup lama kau melakukan kejahatan dalam dunia persilatan dengan tameng istana pancaracun, Aku rasa inilah saat terakhir bagimu untuk menghirup udara segar hari ini aku harus lenyapkan bibit bencana macam kau darl muka bumi. Sementara pembicaraan masih berlangsung, secara beruntun dialancarkan delapan buah serangan berantai yang datang susul-menyusul. Begitu gencar dan hebatnya serangan tersebut membuat ketua istana pancaracun ini mundur berulang kali sambil mengucurkan keringat dingin, nyaris ia termakan oleh kedelapan serangan mahadasyat itu. Seng Lem Chiao memang amat hebat, di balik pukulan-pukulan berantainya yang tajam dan hebat, ia serptakan pula ilmu kinajiu atau ilmu cengkeraman yang aneh tapi hebat. Di tengah pertarungan yang berlangsung sengit, tiba-tiba terdengar Seng Lem Chiao membentak keras, kena. Bla'am, suara benturan keras yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan sebuah gempuran dasyat bersarang telak di lengan kiri ketua istana pancaracun itu. Pukulan ini bersarang cukup telak buktinya lengan kiri ketua istana pancaracun patah seketika dan otomatis lumpuh total tak bisa digunakan lagi. Ketua istana pancaracun mendengus dingin, dengan tangan kanannya yang masih mampu bergerak ia balas melancarkan sebuah pukulan ke dada lawan. Seng Lem Chiao tidak berusaha menghindar sebaliknya ia malah menyongsong datangnya gempuran itu dengan keras melawan keras. Bla'am, sekali lagi terjadi benturan keras yang memekikan telinga, dalam benturan untuk kedua kalinya ini tubuh ketua istana pancaracun tergetar mundur. Satu langkah dari posisi semula. Kendatipun serangannya ini berhasil memukul mundur ketua istana pancaracun, Seng Lem Chiao sendiri pun mendengus dingin sembelari tergetar mundur. Dua langkah. Ketika semua orang mengalihkan perhatiannya ketubuh kakek bermata satu ini, maka tampaklah pada pergelangan tangan kirinya bergelantungan seekor ular kecil berwarna emas, di bawah cahaya matahari kelihatan jelas sisik ularnya yang berkilauan memantulkan cahaya. Perubahan yang terjadi sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan ini kontan mengejutkan para jago hingga untuk beberapa saat lamanya mereka tak tahu harus berbuat apa. Sampai lama kemudian baru kedengaran seseorang berteriak keras. Aceh itu mahular bergaris emas yang paling beracun di dunia ini. Terima kasih telah menonton!